Tim Satres Narkoba Polores Batanghari berhasil membekuk perempuan cantik berinisial N, pengedar sapu yang berada di RT16 Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Marosebu Ulu. Perempuan cantik berinisial N, pengedar sapu yang berada di RT16 Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Marosebu Ulu, berhasil dibekuk oleh tim opsional Satres Narkoba Polores Batanghari. Kasat Narkoba Polores Batanghari, AKP Riko Antomi mengatakan, awal penagapan berasal dari informasi dari masyarakat, bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sapu di RT16 Kelurahan Simpang Sungai Rengas, Kecamatan Marosebu Ulu, Kabupaten Batanghari. Dari informasi tersebut, anggota langsung menuju tempat kejadian, sesampainya di TKP pelaku masih dalam keadaan istirahat di kontrakannya. Kemudian poluan langsung melakukan penggeledahan, dan ternyata benar ada barang yang diduga sapu dari terduga pelaku. Kemudian barang bukti dan pelaku langsung dipawa ke Polores Batanghari guna dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Kita mendatalkan informasi ini dari masyarakat, insial TEN. Begitu kita dapat informasi yang berdomisi di daerah Sumir Nas, Kabupaten Barang Sebetul, Kita bersama tim melakukan penyelidikan ke sana, apakah benar informasi masyarakat tersebut memang benar disitu terjadi transaksi di Morasebu Ulu tersebut. Jadi kami berdasarkan informasi, kami didik. Ternyata pas kami ke sana, ternyata benar-benar yang bersangkutan itu yang tinggalnya informasinya ada di bedeng. Jadi sebuah bedeng, kita di sana berdasarkan informasi masyarakat, kita bersama-sama dengan masyarakat juga. Sesuatu masyarakat yang membantu kita, kita melakukan pengerupakan di sana. Terima kasih telah menonton!